bismillah assalamualaikum alhamdulillah hari ini aku bisa upload lagi video di youtube nah ini aku mau bikin video tentang budgetin di bulan julie tapi sebelumnya itu aku mau bisa-bisahin dulu ini sisa anggaran aku di bulan kemarin masih tersisa 277 ribu dan ini aku mau pindahin ke sinking fund aku yang jangka pendek gitu ini untuk outfitnya aku isi 100 ribu aja karena sisa budgetnya tadi kan hanya ada 102 lembar terus sama 51 lembar ini yang 150 ribunya aku isi di poch yang khusus skin care karena kebetulan bulan ini juga aku mau balik skin care dan ini aku mau ngisi untuk binder sinking fund receh ini ngisinya sesuai dengan nominal yang didapat, tadi kan dapatnya itu 20 ribu, terus ada 5 ribu juga sama 2 ribu, jadi aku pisah-pisahin kemarin banyak banget yang pada salah fokus sama binder ini Masya Allah bener-bener bagus juga ini udah set sama kertas saving challenge-nya nanti aku taruh di description box ya untuk link-nya next, sekarang aku mau budgeting ini budgeting di bulan julie disini aku mau rincikan pengeluaran aku nanti di bulan julie ini estimasi aja ya ada kemungkinan untuk bisa kurang atau bisa juga lebih anggapnya kan udah aku buat rinciannya jadi aku udah bisa berkaca dari rincian ini apa saja kebutuhan aku yang aku perlukan di bulan ini enaknya budgeting itu ya gitu kan kita jadi bisa memperkirakan apa aja kebutuhan kita di bulan ini anggaran apa aja yang harus kita kurangi di bulan ini atau anggaran apa aja yang harus kita up atau kita lebihkan di bulan ini nah itu fungsinya dari budgeting disini alokasi gajinya untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak terus disini juga aku tulis pendapatan aku sama suami aku tapi untuk nominalnya maaf banget aku gak tulis karena suami aku itu bener-bener private gitu gak pengen gajinya diekspor terus untuk pembagiannya itu aku bagi jadi 3 kategori disini aku bagi jadi high priority terus medium sama low gitu dan untuk high disini aku lebih mentingkan kedekat terus sama tabungan dan juga untuk ke orang tua untuk yang medium priority nya aku rincikan itu ada listrik ada belanja bulanan ada belanja mingguan ada juga gas sama galon bensin sama dana darurat next untuk yang low priority disini ada hiburan sama thinking plan jika punya kelebihan disisihkan dan kalau gak punya juga gak dipaksakan nah ini aku mau pisah-pisahin dulu anggarannya sesuai postnya masing-masing disini ada listrik aku tulis tadi kan 400 ribu untuk listrik sama galonnya juga 150 ribu sudah sekalian sama gasnya jadi disitu aku naruhnya 550 ribu dan untuk belanja bulanannya 1.200.000 tapi disitu udah termasuk lepupuk anak ada sabun mandi sabun cuci piring sabun kain dan bumbu-bumbu dapur juga termasuk disini untuk belanja mingguan disini ada 4 minggu belanja minggu pertama sampai minggu keempat itu nominalnya tetap sama 250 ribu kadang ada sisanya kadang juga gak ada untuk belanja mingguan ini udah aku kurangi anggarannya karena di beberapa bulan kemarin aku bikin anggaran 300 ribu per minggu tapi sering tersisa jadi untuk bulan ini dan mulai bulan kemarin juga sih aku udah nerapin 250 ribu aja per minggu alhamdulillah selalu cukup bahkan tersisa juga next untuk jatah bensinnya itu 250 ribu ini untuk dana daruratnya itu aku ngisinya hanya 500 ribu ini buat jaga-jaga aja sih ya next sekarang untuk dana hiburan disini juga hanya 500 ribu dana hiburan ini bisa dipake untuk jalan-jalan di tempat terdekat atau misalnya mau makan ringan di luar atau ajak anak main juga jadi bisa pake dana ini lanjut ini untuk yang ke orang tua ini aku anggarkan 1 juta rupiah aja nah ini untuk internet dan pulsa aku gak ngisi karena kebetulan di bulan kemarin tersisa budgetnya karena internet dan pulsanya itu aku dapet tunjangan dari suami lanjut sekarang aku mau isi sinking fund lebaran aku bagi jadi 2 ini ada yang di awal bulan itu 300 nominalnya yang di akhir bulan itu ada 200 ribu karena ini awal bulan jadi aku saving aja 300 ribu kenapa dibagi 2 karena di awal bulan aku gajian dan insyaallah di akhir bulan juga aku gajian lanjut ini aku mau ngisi logam mulia 100 ribu aja dan 100 ribunya lagi mau aku saving di challenge yang 1.500.000 ini ada targetnya yaitu 30 hari aku ngisinya gak setiap hari gitu jadi kalau misalnya hari ini aku dapet 100 ribu aku dapet 200 ribu nah aku centang atau aku arsiri angka-angka yang mencapai sampai dengan 200 ribu gitu ini aku mau arsir 2 kolom ini udah selesai alhamdulillah buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa di like dan di subscribe ya ini aja dulu video dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati